PEMBICARA 1 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 Kasih Kristus bagi anak-anaknya begitu lembut dan kuat, dan itu lebih kuat daripada kematian, karena dia mati untuk mendapatkan keselamatan kita dan untuk menjadikan kita satu dengan dia, satu secara mistik dan abadi. Begitu kuatnya kasihnya, sehingga kasih itu mengendalikan semua kuasanya dan menggunakan sumber daya surgawi yang luas dalam melakukan kebaikan bagi umatnya, itu tanpa adanya perubahan atau bayangan perubahan yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Meskipun dosa telah ada selama berabad-abad, mencoba untuk menentang kasih ini dan menghalangi alirannya ke bumi, kasih masih mengalir deras kepada mereka yang untuknya Kristus mati. Tuhan mengasihi para malaikat yang tidak berdosa, yang melakukan pelayanannya dan taat pada semua perintahnya, tetapi dia tidak memberi mereka kasih karunia. Mereka tidak pernah membutuhkannya, karena mereka tidak pernah berbuat dosa. Kasih karunia adalah atribut yang ditunjukkan kepada manusia yang tidak layak. Kita tidak mencarinya, kasih dikirim untuk mencari kita. Tuhan bersuka cita mengandugerahkan kasih karunia kepada semua orang yang lapar dan haus akan itu, bukan karena kita layak, tetapi karena kita tidak layak. Dikutip dari buku Testimonis to Ministers, halaman 519. Demikianlah bacaan Renungan Pagi Kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Sudaraku Dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang kasih. Tentang kasih, roh nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 193, paragraf 4. Berbunyi, Karena Allah adalah kasih, dan kasih adalah hidup. Hal ini menjawat kutip dari 1 Yohanes 4, ayat 8. Nah, jika disebut Allah adalah kasih, maka Allah itu alamiahnya kasih. Roh nubuat berkata dalam From Eternity Past, halaman 9, paragraf 1. Berbunyi, Allah adalah kasih, alamiahnya, hukumnya adalah kasih. Jelas, Allah itu sama dengan kasih. Sekarang, bagaimana Allah menyatakan kasihnya kepada kita? Bible Training School Februari tanggal 1, tahun 1908, paragraf 1 menyatakan, Ukuran kasih Allah adalah Kristus. Berdasarkan kebenaran roh nubuat, Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapak, dan Bapak menyatakan kasihnya dengan mengaruniakan anaknya. Karenanya, Yesuslah ukuran kasih Allah Bapak kepada kita. Dan ingat, Yesus adalah anak Allah yang Bapak peranakan di masa kekekalan, dan karenanya satu dalam alamiah. Bapak alamiahnya adalah kasih, maka sudah pasti anak Allah, yaitu Yesus Kristus, alamiahnya juga kasih. Bahkan Alkitab berkata dalam Kolose 1 ayat 13 yang berbunyi, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dalam terjemahan King James dikatakan, Hath translated us into the kingdom of his dear son. Tetapi dalam terjemahan Revised Version, lebih nyata lagi, karena disebutkan di sana, Translated us into the kingdom of the son of his love. The son of his love artinya anak dari kasihnya. Sebab Allah adalah kasih, alamiahnya kasih, maka Kristus yang adalah anak yang Bapak peranakan adalah kasih juga. Karenanya disebut anak dari kasihnya. Kasih memperanakan kasih. Hal ini menolong kita untuk mengerti apa yang Renungan hari ini nyatakan dalam Agama Yang Bersinar, halaman 44 paragraf 1, berkata, Kasih Kristus bagi anak-anaknya begitu lembut dan kuat, dan itu lebih kuat daripada kematian, karena dia mati untuk kita mendapatkan keselamatan kita, dan untuk menjadikan kita satu dengan dia, satu secara mistik dan abadi. Dan bila kita satu dengan Kristus, maka itu sama dengan satu dengan Bapak. Jika disebut kasih Kristus bagi anak-anaknya begitu lembut dan kuat, bahkan lebih kuat dari kematian, dari mana dia memperoleh kasih yang seperti itu? Dari Bapaknya. Sebab Yesus adalah anak yang Bapak peranakan. Alamiah kasihnya Yesus sama dengan alamiah kasihnya Bapak. Dan salah satu wujud dari kasih Allah bagi kita adalah Kasih Karunia, atau dalam bahasa Inggris disebut Grace. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 44 paragraf 1. Kasih Karunia, atau Grace, adalah atribut yang ditunjukkan kepada manusia yang tidak layak. Kita tidak mencarinya. Kasih dikirim untuk mencari kita. Siapakah dia? Kristus. Bapak mengirim Kristus untuk mencari kita. Kita lanjutkan. Tuhan bersuka cita mengandugerahkan kasih Karunia. God rejoices to bestow grace. Itulah makna judul renungan pagi hari ini. Kepada semua orang yang lapar dan haus akan itu, bukan karena kita layak, tetapi karena kita tidak layak. Inilah kasih sejati, tanpa syarat. Allah memberikan bukan karena kita layak, tetapi karena kita tidak layak. Bahkan dikatakan dalam renungan hari ini, begitu kuat kasih Kristus itu, sehingga kasih itu mengendalikan kuasanya, dan menggunakan sumber daya sorgawi yang luas dalam melakukan kebaikan bagi umatnya. Inilah wujud suka cita Allah itu dalam mencurahkan berkatnya bagi kita. Bukan kuasanya yang mengendalikan kasihnya, tapi kasih Allah itulah yang mengendalikan kuasanya. Sebab alamiya Allah itu kasih, Allah adalah kasih. Tetapi meski demikian, ada satu hal yang perlu kita ketahui agar dapat menerima kasih Karunia Allah tersebut. Manuskrip 36 tahun 1890 paragraf 8 berkata, Jika manusia tidak dapat melalui perbuatan baiknya, memperoleh keselamatan, maka itu harus sepenuhnya kasih Karunia. Diterima oleh manusia sebagai orang berdosa, karena ia menerima dan percaya di dalam Yesus. Inilah syarat utama untuk menerima kasih Karunia Allah tersebut yang diberikan bukan karena kita layak, tetapi karena kita tidak layak, yaitu kita menerima dan percaya di dalam Yesus. Kasih Karunia Allah diberikan bagi semua, tapi yang dapat menerima, hanya mereka yang menerima dan percaya di dalam Yesus. Kenapa? Karena segala sesuatu Allah Bapak Karuniakan hanya melalui anaknya yang Bapak peranakan. Tidak ada jalan lain, hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Dan bagi mereka yang menerima dan percaya di dalam Yesus, renungan hari ini berkata, Tuhan bersuka cita menganugerahkan kasih Karunia kepada semua orang yang lapar dan haus akan itu, bukan karena kita layak, tetapi karena kita tidak layak. Sebab kita sadar bahwa kita orang berdosa, dan karena kita menerima dan percaya di dalam Yesus. Inilah dasar suka cita Allah Bapak dalam mencurahkan berkatnya, yaitu bila kita di dalam anaknya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dan penting bagi kami pada pagi hari ini. Bahwa engkau bersuka cita ya Bapak untuk mencurahkan berkatmu. Sebab itulah wujud kasihmu kepada kami. Sebab engkau adalah kasih, dan engkau memwujudkan kasihmu dengan mengharuniakan anakmu yang tunggal kepada kami. Bukan karena kami layak, tetapi karena kami tidak layak. Anakmulah kasih karunia itu. Kami beroleh kasih karunia hanya dengan menerima dan percaya di dalam Yesus. Dan satu-satunya agar kami dapat tinggal di dalam anakmu hanya dengan menerima roh anak Allah dalam hati ini. Karenanya tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus dan karuniakanlah kasih karuniamu kepada kami agar kami semua diubahkan hari demi hari menjadi serupa dengan engkau hingga pada akhirnya kami dapat bersuka cita berkumpul bersama Bapak dan anak di sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehandakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen.